Intro Halo selamat siang kali ini mau punya cerita lagi boring nih dan bingung mau masak apa makanya kita kulineran dulu yuk oke kali ini kita akan nyobain bakso gede 5758 yang ada di Sidoarjo tepatnya di desa Tenggulunan ini bakso lumayan rame padahal ini masih pagi tuh kan suasananya baksonya terkenal murah karena dia harganya sangat murah ada 10 ribu bakso besar biasa 7 ribu bakso kecil 7 ribu untuk lontong seribu kerupuk seribu es campur tahu segerilah harganya kan sangat ramah di kantong oke sekarang kita akan lihat ya kita akan lihat ini dia penjualnya lagi menata bakso kita mau pesan bakso jumbo yang rawon dan yang biasa jadi kuahnya ada 2 macam ini kuah biasa dan yang satunya kuah rawon jadi memang rasanya rawon tapi warna kuahnya hitam ini yang kuah rawon kita pakai campur ya bakso nya jadi ada sumai ada goreng dan juga ada tahu ini bakso nya super gede ya gede banget lihatnya aja lega gimana mau nikmatinya ini taburannya ada daun ini untuk bakso rawon ya ada tauge nya ada irisan daun bawang goreng dan ini tahu posi besar banget ini sangat besar banget ya oke kita akan coba lihat di dalamnya apakah beneran telur ayam ya bener ternyata ini dia di dalamnya ada telur ayam utuh besar banget ya cantik banget lihatlah dan ini untuk yang bakso kuah biasa dia jumbo tapi kita pakai kuah yang biasa ya kita lihat ini isinya apa aja ini ada goreng ini ada goreng ini ada siumai dan ini tahu oh ini ada koya ya ini koya nya ya jadi dia sedap banget karena ada taburan koya nya ini irisan tahu yang dikukus ya ini bakso nya jumbo juga kan ini terlihat ada taburan bawang goreng dan juga irisan bawang oke kita akan coba lihat apakah sama di dalamnya ada telurnya wuss mantep ini ada satu butir telur ayam ya wuss ini cukup mengenyangkan loh sop tau gak mengenyangkan banget jadi gak perlu nambah lontong kita udah senyang banget deh oke kita buka dan hasilnya bisa dilihat sendirikan telurnya bulat utuh dan bakso nya sangat mantap besar banget oke kita tambah saus sambal dan kecap sedap ya makin mantep rasanya ini kuahnya benar-benar sedap karena dia pakai ada skengkelnya jadi dia kuahnya agak-agak kental enak sangat penggoda sampai ketemu lagi di review kita selanjutnya jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian terima kasih kunjungannya jangan lupa untuk terus pantengin channel kita terima kasih